Laporan pertama bahwa upacara pembukaan telah selesai dilaksanakan. 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 Paling tidak antar kita, paling tidak antar lingkungan sekolah dan tentu berkembang menjadi lingkungan di zona-zona yang lainnya. Itulah yang mengilhami, yang memberikan spirit kita, jati diri pembukaan yang mampu memberikan pendidikan dan pembinaan bagi kaum muda dalam hal penyemangan baik. Kemampuan fisik, kemampuan intelektual, kemampuan moral, emosional, dan spiritual. Jadi kalau kakak bisa berdiri hari ini, itu juga melalui pembinaan pembukaan. Boleh SD, SMP, dan SMA, bagaimana penggalan, penegak. Dan syukur Allah Allah, kakak bisa berdiri hari ini, diberi kepercayaan menjadi kakak warcak. Dan tentu harapannya adalah kakak dibantu oleh kakak-kakak pembinaan-pembinaan yang lain. Terlebih bahwa pramuka, khususnya pramuka kota Bandung ini, selalu menjadi spirit bagi pramuka-pramuka yang lain. Karena itu, dalam kesempatan yang berbagai ini, saya terima kasih kepada seluruh pelatih, pembinaan, termasuk kakak-kakak yang hadir. Ini membenarkan kita dalam satu kota semangat yang sama. Kita harus yakin betul, bahwa dengan adik-adik sekarang masuk dalam pramuka, harus ada rasa kebanggaan. Karena tadi juga, pramuka menjadi pelokor, nah tentu juga dalam kesempatan lain, Kak Fajar, Kak Dini, Kak Taufik, juga kakak-kakak pembinaan yang lain, kami ingin mengajak semua dan akan melibatkan banyak orang. Tetapi tentu, saya ingin diisi oleh kegiatan-kegiatan yang real, bagaimana rasa mencintai, Kenapa harus menjadi kebanggaan? Karena memang yang saya sampaikan tadi, Melalui pramuka ini menjadi salah satu spirit pembinaan generasi muda, Yang tentu diharapkan yang handal. Yang akan melahirkan sebuah tunas-tunas baru, Anak-anak yang tangguh, unggul, yang tentu diagalkan. Namun dari sisi lain, yang harus kita waspadai, Adalah tantangan kondisi eksistinya sekarang. Bahwa kondisi generasi muda, Yang cenderung, Sangat rentan, Terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Sebelum kita menghadapi sebuah abad ke-21, Tentu senang biasa dengan era mobilisasi. Jadi era keterbukaan, Tentu transformasi yang diserah oleh generasi muda, Termasuk adik-adik ini, Kalau tanpa ada filter, Tanpa ada proteksi dari kita, Ini menjadi sebuah tantangan yang sangat berat. Dengan pembinaan yang kali ini dilaksanakan, Tentu harapannya juga, Bagaimana mampu memberikan satu proteksi, Terhadap hal yang tadi disampaikan. Pramuka mempunyai keterkaitan jenial integritas, Dan pembinaan karakter yang tadi disampaikan. Saya mendengar, Biar mestinya, Tentu yang berorientasi kepada, Bagaimana kita sama-sama ingin memprotek, Pribadi-pribadi kita yang tangguh, Dan andal tadi. Nah, oleh karena itu, Khusus di pemerintah kota Bandung, Yang menjadi bagian program, Pembinaan lingkungan sekolah, Yang berbasis kearifan, Yaitu pendidikan karakter, Yang berbasis kearifan lokal. Pak Wali Kota senantiasa, Sebagai ketua membicau, Seringkali menyampaikan, Bagaimana, Ada yang namanya program masyagi, Yang berbasis karakter kearifan lokal, Yaitu yang namanya masyagi, Masyagi itu artinya, Kesempurnaan, Atau paripurna, Yang kokoh, Ajet, Tangguh. Jadi prinsip-prinsip pasyarakat Sunda, Itu didiserap, Bagaimana, Sili asik, Yaitu rasa kemanusiaan, Dan pramukar, Salah satu poin pentingnya adalah, Mengajarkan, Rasa kebersamaan, Rasa kemanusiaan, Terhadap sesama. Kedua, Sili asak, Sili asak, Itu juga, Semangat, Dan spirit kecerdasan. Adik-adik sekalian, Tentu, Dengan kegiatan ini juga, Tentu tidak meninggalkan, Kewajiban, Kedua keleranya. Karena, Seorang pramuka juga, Diharapkan, Dia, Mempunyai satu kecerdasan. Kemudian, Sili asuk, Jadi, Terinfilasi dari, Rasa mengasih, Dan, Silih, Apa, Silih, Wawangian, Itu yang menggambarkan, Hal-hal, Yang sangat positif. Jadi, Saling memberikan, Spirit positif. Jadi, Tidak boleh, Saling mengerikan, Tetapi, Sesama, Para anggota, Pramuka, Tidak ada sekalian, Diharapkan, Saling memberikan, Misi dengan sisi, Yang sangat positif. Sini, 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 Kemudian, Cinta Bela Negara, Saya kira, Salah satu pelatihan ini juga, Putir-putir, Bagaimana, Bela Negara, Sehingga negara, Satu, Nekroba, Sisi ini, Tetap utuh, MKI, Termasuk juga, Cinta lingkungan, Yang kakak tadi sampaikan. Nah, Dalam rangka, Membingkai cinta lingkungan, Salah satunya, Bagaimana, Kakak meminta adik-adik juga, Dari seluruh jajaran, Dukus depan, Tidak mendapatkan predikat itu, Kakak titipan kepada adik-adik, Mari kita cinta lingkungan, Dengan berbersih lingkungan, Diawali dengan pribadi kita, Dengan lingkungan di rumah, Lingkungan di sekolah, Sehingga, Lingkungan secara keseluruhan, Ini bisa dicapai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Sekali lagi, Kakak mengucapkan, Selamat, Mengikuti, Roba Siaga, Dengan antar penggalan, Ditingkat pemerintah kota Bandung, Mudah-mudahan, Dalam kegiatan, Yang insya Allah, Dilaksanakan satu hari penuh, Ini dapat bermanfaat, Lebih memperkaya pengetahuan, Lebih mempertangguh, Secara fisik, Adik-adik sekalian, Seperti yang kakak sampaikan tadi, Ini akan bermanfaat. Kita bersyukur, Apabila, Pramuka, Atau dengan pendidikan Pramuka, Yang kakak sampaikan tadi, Bisa bersinergi, Dengan seluruh stakeholder, Tidak menentu kemungkinan, Bagaimana, Pembinaan karakter, Pembinaan moral, Melalui pendekatan Pramuka, Melalui pendidikan Pramuka, Dan melalui kegiatan-kegiatan, Yang juga ada, Seolah Pramuka, Apa yang memang kita harapkan, Bisa kita capai. Itu saja, Kesan kakak yang saya sampaikan, Tetap bersemangat, Saya ingin, Sebelum ditutup, Ketika saya bicara, Bandung, Juara, Ya, Siap? Juara, Ya, saya ingin, Bandung, Juara, Bagi lagi ya, Bandung, Juara, Terima kasih, Sekian yang saya sampaikan, Kuala Bila Tepik Wadidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, 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 Saudara, Terima kasih.